Merumput di klub besar Eropa bisa menjadi indikasi bahwa pemain tersebut bisa dikatakan top dan layak untuk turnamen sekelas Piala Dunia Bahkan biasanya berada di klub terkenal akan memudahkan seseorang pesepak bola untuk mencuri perhatian pelatih timnas mereka Untuk disertakan dalam sekuat jelang turnamen Piala Dunia Namun hal ini hanya berlaku bagi pesepak bola yang negaranya sudah langganan atau cukup kuat untuk lolos ke Piala Dunia Beberapa pemain klub besar ada yang mengalami nasib kurang beruntung Karena pesepak bola di negaranya kekurangan talenta-talenta berbakat Sehingga nyaris boleh dikatakan ia ngetop sendirian Kebintangan dan kehebatan seseorang diri saja tidak cukup untuk membawa negaranya lolos ke turnamen sekelas Piala Dunia Siapa sajakah mereka Teras olahraga akan coba merangkumnya sebagai berikut Hendrik Mekhtiarian Berasal dari negara kecil Eropa, Armenia, Hendrik Mekhtiarian harus rela melipat kenyataan bahwa mimpinya tampil di Piala Dunia akan sangat sulit dijangkau Bahkan mungkin hingga penghujung karir profesionalnya Bahkan lebih apesnya negara mantan pemain Manchester United dan Arsenal ini sering jadi bulan-bulanan di babak kualifikasi oleh negara-negara Eropa lain Sempat menjadi striker menakutkan di Eropa Pemain yang kerap di Sapa Auba ini memiliki peluang yang sangat kecil untuk bermain di Piala Dunia Negara asalnya Gabon hanya negara yang bahkan di zona Afrika saja Hanya sebatas tim mediocre Abu Mayang benar-benar menjadi pemain top seorang diri di negaranya Sejumlah rekor ia pegang seperti pencetak gol terbanyak dan pemain yang sering dianugerahi Gabon Football of the Year Mariano Dias Pernah digadang-gadang menjadi suksesor Cristiano Ronaldo di Real Madrid Bahkan dirinya mewarisi nomor punggung tujuhnya Mariano Dias malah melampem seiring berjalannya waktu Selain kesulitan menembus tim utama El Real Mariano Dias juga diprediksi akan sangat kesulitan menembus turnamen pesepak bola bergensi Yaitu Piala Dunia bersama negaranya Republik Dominika Edmond Tabsoba Jika saat ini nama Edmond Tabsoba masih terdengar asing Tunggu saja beberapa tahun yang akan datang Back yang kini bermain di klub Jerman Bayer Leverkusen ini sedang menjadi back paling diburu di bursa transfer Bahkan market value pemain berusia 23 tahun ini sudah mencapai 40 juta euro Lebih mahal dari Antonio Rudiger dan John Stone Sayangnya potensi untuk melihat pemain ini tampil di Piala Dunia Sepertinya akan sedikit rumit dan juga susah Burkina Faso belum cukup bisa dikatakan sebagai negara Afrika yang punya kekuatan setara dengan Senegal atau Mesir Geofrey Kondogbia Punya dua keluarga negaraan Kondogbia malah memilih bermain bersama timnas Republik Afrika Tengah Padahal ia sempat membela timnas Perancis dari berbagai jenjang level usia hingga senior Entah apa motivasinya Tetapi memilih berpindah ke tim yang lebih kecil peluangnya lolos ke Piala Dunia tentu cukup mengherankan Padahal Kondogbia pernah menjadi salah satu gelandang bertipe box-to-box yang paling banyak dicari di klub elit Bahkan tak sedikit yang memirip-miripkannya dengan gaya bermain Yaya Toure Eldor Somurodov Menjadi pemain kepercayaan pelatih sekelas Jose Mourinho tentu saja sangat didamkan banyak pesepak bola Namun sayangnya hal itu tak cukup membuat Somurodov bisa merealisasikan mimpinya bermain di Piala Dunia Bersama negaranya yang tidak cukup punya kekuatan di kancah pesepak bolaan yakni Uzbekistan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.